Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyo ya dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manwah transinstitute Kita masuk di part 41 Di awal video ini Menurut perkataan Li Hayon yang menyuruhnya untuk mencoba sekuat tenaga Suyeon yang tak mengerti pun bertanya Apa maksudnya perkataannya itu? Sembari mengeluarkan pedangnya Li Hayon mengatakan Coba sekuat tenagamu Dengan begitu kau akan sadar Seberapa tak bergunanya dirimu Jadi berikanlah segalanya sampai akhir Tentu saja Suyeon langsung mengerti maksudnya Yang mana meremehkan dirinya Ditambah lagi sikapnya mencerminkan perkataannya Di mana senjatanya menyentuh lantai Dan bahkan belum siap dalam sikap tempurnya Hal itu pun membuat Suyeon mengertakan giginya Di mana ia langsung bersiap dengan pengijiknya Sembari mengatakan Akan kupastikan kau menyesalinya Namun Meskipun Suyeon telah menunjukkan keseriusannya Li Hayon sendiri malah menghala nafasnya Dan bertanya acu Kenapa semorang selalu berkata seperti itu? Tanpa pedulikan hal tersebut Suyeon pun menggunakan fear magic Sebuah magic yang membuat kulit tebal Dan memberikan tekanan pada lawannya Ditambah dengan presen blok magic Suyeon pun langsung menerjang ke arah Li Hayon Lihat pergerakan Suyeon Yein Proklen Akademi Ale yang menontonnya dari kurangan khusus Bersama dengan Jin Yun Sonak banget dari kursinya Ia terkejut karena ada seorang Yang menyerang dalam jerak dekat Dan lawannya adalah Li Hayon Kemudian Suyeon yang terus menyerang Li Hayon dengan tinjunya Juga mengkombonya dengan beberapa magic lain Meski begitu Li Hayon nampak biasa saja Sembari terus menghindarinya dengan mudah Namun Hal tersebut membuat Hian merasa heran Suyeon hanya seorang murid Tapi dia bisa mengkasting magic Sembari Bergerak seperti itu Hian bahkan mengatakan Ini melukai harga diriku Tapi aku mengerti Kenapa murid-murid kita mengalami waktu yang sulit Jika seorang mag bermain di belakang Dan mengkasting magic yang kuat Mereka selesai dengan role mereka di sebuah parti Tapi Bagaimana jika itu dipertemuran nyata? Bagaimana jika mananya kacau? Bagaimana jika ada situasi di mana-mananya dibatasi? Bagaimana jika ada ledakan mana? Dan dunia tidak punya mana lagi? Bagaimana jika tidak ada hunter lain yang melindunginya? Kenyataannya Itu bisa terjadi kapan saja Semua hal itu membuat Hian berpikir Seorang mag yang fokus pada kekuatannya sendiri Namun setelah magic sign Metode itu pada dasarnya sudah menghilang Hero katak Lysom Dan Vick of Mags Metode tempuri yang digunakan magic sign Di puncak air katak Lysom Magic sign dikenal sebagai bencana Dengan begitu Negara lain menyebutnya Sebagai seorang warmeh Kini meskipun Sooyeon terus-menerus menyerang Lihayon Lihayon sendiri yang bisa menghindarinya dengan mudah mengatakan Apanya itu kemampuannya? Tepat setelah mengatakan itu Ia menyerang balik Sooyeon Yang membuat Sooyeon batuk darah seketika Saat itu Ketika Sooyeon berpegangan pada tubuhnya Lihayon bertanya Apa kau mengerti sekarang? Namun Alih-alih menjawabnya dengan sebuah kalimat Sooyeon malah tersenyum Dan langsung menggunakan sebuah lightning magic Sayangnya Serangan tersebut tak berdampak banyak bagi Lihayon Yang mana hanya berhasil merobek bajunya Tapi tak mampu membuat satu goresan pun pada tubuhnya Di saat Sooyeon menyadari Jika perbedaan mereka sejauh itu Lihayon yang merasa kesal melayangkan tamparan keras kepadanya Hingga Sooyeon pun terpental lumayan jauh Tentu saja Perlakuannya disontak membuat anggota Academy Dream terkejut Namun Seakan belum puas hanya dengan begitu Lihayon kembali mendekati Sooyeon yang tertelungkuk Lalu menarik kerah bajunya Dan kembali menamparnya Seketika itu juga Minjul yang tak tahan melihatnya Langsung berlari keluar dari ruang tungguhnya Begitu pula dengan Kim Jun yang melihatnya Di pinggir arena Ia menjengkeram erat sepirnya Dan ingin segera menghentikan Lihayon Namun Namun Di saat Kim Jun akan melangkah maju Sooyeon dengan lirik Pemintanya untuk jangan melakukannya Tentu saja Hal itu membuat perasaan Kim Jun semakin campur aduk Antara menghentikannya Atau mendengar permintaannya Untungnya Stap arena langsung menghentikan pertandingannya Yang membuat Lihayon langsung melepaskan Sooyeon dengan cara yang kasar Bersamaan dengan Lihayon yang meninggalkan arenanya Dengan acu Kim Jun langsung berlari mengelukur Sooyeon Dan menanyakan keadaannya Namun Ketenggilan Lihayon tak pernah sampai di sana Dimana di jalannya Ia sempat tertawa meremehkan Jika Sooyeon tidak berguna Tentu saja Hal itu membuat Kim Jun semakin merasa marah Dan ingin segera menghajarnya pada saat itu juga Tetapi Sooyeon kembali menahannya Bersamaan dengan rematanya yang bercucuran Sooyeon mengatakan Ini karena aku yang kurang kuat Kemudian Tepas setelah pertarungan itu Seorang healer menolong Sooyeon Dan syukurnya Tidak ada yang terluka serius Namun Hukuman yang diberikan pada Lihayon Karena memelakukan perkerasan Hanya sebuah peringatan biasa Beberapa saat kemudian Minyul yang mencoba untuk membalaskan Sooyeon Ketika bertanding melawan Lihayon Harus ditandu keluar arena Karena terluka setelah kalah melawannya Hal itu pun membuat Tuna Sooyeon ingin memprotes pada penyelanggara Namun Kim Jun langsung menahannya Dan membiarkannya begitu saja Tentunya Tindakan Kim Jun membuat Tuna Sooyeon penasaran dan kebingungan Tetapi Setelah Tuna Sooyeon bertanya apa alasannya Kim Jun tak mengatakan apapun Saya membiarkannya seperti itu Kemudian X-Chang Turnamen kembali berlanjut Tetapi Kim Jun tak ingat lagi Ekspresi khawatir Tuna Sooyeon Jumlah spiri yang telah ia ganti Hingga akhirnya Ia bertanding melawan Lihayon Pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang Kini Di saat mereka berdua berhadapan di arena Semua mata tertuju pada mereka berdua Yang membuat suasananya handing dan menegangkan Lalu Setelah lu maksidnya memulai pertandingannya Kim Jun sempat bertanya Apakah memang perlu sejauh itu? Kau paling bertalenta diantara para pro-hunter Jadi Kau mungkin tak akan pernah mengalami frustasi Karena masa depan yang tidak pasti Kinyatakan dan putus asa dari bekerja keras Dan tak dapat melangkah maju Tapi Apa kau tahu? Bahwa Putus asa itu bukti usaha seorang Dan kau menginjak-nginjak usaha itu Itu sesuatu yang tidak bisa kau lakukan Masih kau mempunyai talenta yang bagus Mendengar hal itu Dengan sikap acuh-tacuhnya Lihayon mengalami apasnya mengatakan Apakah kau selesai dengan pidatomu? Lihat sikap acuhnya Kim Jun pun membalasnya Ah Jadi begitu Kata-kata tidak membuatmu paham ya Cobalah Cobalah sekuat tenaga Tentu saja Perkataan Kim Jun membuat Lihayon terperanjat Karena Kim Jun meniru perkataannya pada Suyeon sebelumnya Bersama dengan hal itu Kim Jun menekankan Kau akan tahu rasanya Dan menyadari Betapa sampahnya dirimu itu Seketika itu juga Lihayon menetap Kim Jun dengan tajam Lalu mengatakan Kau menganggap dirimu hebat Karena orang-orang sedikit memujamu Kenapa kau tidak berhenti menggertak Ketika kau datang kemari Dengan menginjak-nginjak orang yang tidak penting juga Menir perkataannya Dengan datarnya Kim Jun membalas Sepertinya Kau masih belum paham ya Melihat Mereka berdua yang semakin menegang Wasitnya yang merasa gugup pun Memulai pertandingannya Yang membuat Lihayon bersiaga Dengan postur tempurnya Namun Ia dibuat keheranan Ketika melihat Kim Jun yang tak bergerak sama sekali Yang buatnya bertanya Apa yang kau lakukan? Kim Jun pun mengiru sikap tengilnya Mengatakan Sudah kau bilang Cobalah sekuat tenaga Kenapa orang-orang Selalu mengatakan hal yang sama sih? Tentu saja Hal itu membuat Lihayon merasa kesal Hingga ia langsung menerjang maju Namun Meskipun Lihayon terus menyerang Kim Jun dengan pedangnya Kim Jun bisa dengan mudah menghindarinya Bahkan menguap di tengah-tengah serangannya Ia membuat Lihayon merasa diremehkan Dan langsung memelurkan suarangan yang lebih kuat Sayangnya Serangannya masih belum cukup untuk melakai Kim Jun Bahkan Kim Jun menantangnya Apanya ini kemampuanmu? Setelah itu juga Lihayon melompat mundur Lalu mempersiapkan serangan dengan aura blade Melihat aura blade-nya Kim Jun merasa Jika dia diam saja Sepertinya itu akan berbahaya Lalu Seperti sekian etik kemudian Di saat Hingga menerjangnya Kali ini Kim Jun tak menghindarinya Melainkan menahannya langsung melalui sepirnya Saat pedang dan sepir mereka beradu Epek penenturannya yang membuat ketaraan kuat Bahkan membuat dinding bangunannya retak Namun Meskipun Lihayon yang menyerangnya Malah dirinya sendiri yang terpukul mundur Kekuatannya tak mampu menurunkan Kim Jun sama sekali Seketika itu juga Hayon yang tak bisa mengertiakan hal itu Melompat mundur menjaga jarak dengannya Dan ditengah kebingungannya Kim Jun bersiap dengan pespirnya Semua dia mengatakan Aku akan serius kali ini Pada saat itu Haga diri Hayon mulai terguncang Yang mengklaim dirinya sendiri Spesial Bahkan tak lupa berusaha keras Ia bisa dengan mudah mencapai top ranket Artinya Ia punya kekuatan yang dasyat Bahkan sejati yang mengalahkan kerja keras Terkadang orang-orang mulai berkata Bahwa ia adalah hunter paling berbakat dalam sejarah Tetapi Ia tidak merasa bangga atau senang dengan itu Karena memang itu kenyataannya Namun Pada saat ini Haga dirinya mulai goya Perkataan Kim Jun yang mengatakan Jika Kim Jun akan bersungguh-sungguh kali ini Sentak membuat Lihayon terguncang Apa itu artinya Kim Jun belum mengeluarkan seluruh kemampuannya Di pertolongan yang berusaha Di saat Hayaon memberikan semua hal itu Kim Jun mengayunkan spearnya Menggunakan teknik deflek Yang membuat arenanya hancur Karena hampasan spearnya Meskipun Lihayon berusaha menahan hampasannya Dan menggunakan aura blan miliknya Ia tak bisa menahannya terlalu lama Hingga dirinya terbatuk darah seketika Lihayon juga kebingungan Apa yang sebenarnya terjadi Padahal Kim Jun hanya mengayunkan spearnya Di tengah kebingungannya Kim Jun pun melanjutkan tekniknya yang kedua Yaitu grasp Yang menarik benda-benda di sekitarnya Hingga Lihayon pun tertarik melayang ke arahnya Seperti teknik kemudian Kim Jun pun mengakhiri tekniknya Dengan teknik yang ketiga Yaitu Pierce Dimana ia menusukan spearnya ke arah Lihayon Yang masih melayang Namun efek tekniknya Tak terlalu maksimal Dikarenakan spearnya yang hancur Karena tak mampu menang kekuatannya Meski begitu Lihayon yang terpental mundur Masih bisa merasakan after effectnya Yang mengguncang kebanggaannya Dimana ia tidak bisa mencari Apa yang dialaminya Yang tidak masuk akal sama sekali Dimana Tidak mungkin Kim Jun lebih kuat dari dirinya Bagaimana mungkin Di dunia ini Ada yang lebih kuat daripada dirinya Dirinya adalah orang yang memiliki Bakat yang paling kuat Sepanjang sejarah pro hunter Diterima jika Kim Jun lebih kuat darinya Seketika itu juga Lihayon yang merasa harga dirinya Telah tersakiti Kembali menggenggam rat pedalnya Dan menerjang maju ke arah Kim Jun Melihat hal itu Kim Jun yang telah membuang spear rusaknya Melayani serangan Lihayon dengan tingjunya Namun Meskipun tingju Kim Jun telah mencium pipinya Lihayon Malah semakin tidak terima Yang membuatnya terus menyerang Kim Jun Meskipun serangannya bisa terus dihindari Dan bahkan tinju Kim Jun terus mencium di tubuhnya Pada saat itu Seorang staf arena mulai merasa khawatir Apa yang harus mereka lakukan Bukanlah para staf di sana harus menghentikan mereka berdua Rekan-miyepun mengatakan Melihat situasinya Lihayon lebih diuntungan daripada Kim Jun Karena dia menggenggam senjatanya Selain itu Mulai di Lihayon Nampaknya Tidak ada niat untuk berhenti Dengan begitu Para staf di sana pun membiarkan mereka berlanjut Tetapi tak seperti dugaan mereka Malah Kim Jun yang terus menekan Lihayon Hingga Kim Jun mengatakan Kamu tidak tahu ini Tapi ada banyak orang yang sepanjang hidupnya dihajar oleh orang lain Ini betul sulit Dan mereka tidak memiliki Tentang berbakat seperti imu Jadi Sepanjang hidup mereka Mereka terus dihajar Karena tidak punya pilihan lain Namun Sebelum Kim Jun menyelesaikan kalimatnya Lihayon kembali menyerangnya Sembada berteria Memang kosong apa yang kau katakan Sayangnya Serangannya kembali dihindari Kim Jun Yang membuat Hingga Langsung mengumpat kesal Bang Zat Kenapa tidak sampai Kenapa Di tengah kekesalannya Kim Jun menekankan Tapi apa kau tahu Apa yang lebih mengejutkan Orang-orang itu Tidak peduli dengan melawan balik ataupun mana Meskipun mereka dihajar sepanjang hidupnya Mereka terus melangkah maju Daripada melawan balik Jadi Tidak peduli seberapa keras pukulan yang mereka terima Mereka tetap bertahan Mereka melangkah maju sedikit demi sedikit Ketika mereka mendapatkan pukulan kuat lagi dan lagi Mereka terus bertahan Mungkin mereka akan jatuh Tapi mereka terus melangkah maju Itulah Sesuatunya Cara untuk menang Di pertarungan yang tidak mungkin dimenangkan Untuk terus berjuang Itulah Bakat sejati Mendengar semua hal itu Li Haion yang sempat tersentak diam Tubuhnya pun mulai gemetara Namun Dia masih menyangka Jika Kim Jun lebih kuat darinya Bahkan dia mengatakan Ngomong kosong Lo tuh seperti itu Bukanlah sebuah bakat Aku adalah orang yang paling Sebelum Li Haion merasakan kalimatnya Kim Jun langsung menyalahnya Kau akan bilang Kau adalah orang yang paling berbakat Sepanyak cerah prohunter Jangan konyol Kau gemetaran Padahal kau hanya menerima Beberapa pukulan dariku Jadi Talenta hebat apa yang kau punya Mereka Bukanlah orang-orang yang patus Untuk kau injak-injak Dan direndahkan oleh orang sepertimu Dan ini pun diakhiri dengan Setelah mengatakan itu Kim Jun menggunakan guard strength Lalu melayangkan tinjunya Ke arah Li Haion Yang terdiam tak bergeming di tempatnya Jijeng 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 selamat menikmati